Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita berzikir berarti kita dapat hidayah dan taufiknya Makanya kita bisa berzikir Kalau tidak ada hidayah Allah Tidak ada taufik dari Allah Kita tidak akan bisa berzikir Memuliakan Allah Ta'ala Akan orang-orang yang berzikir Baik laki-laki maupun perempuan Dengan kemuliaan yang tiga Memuliakan Allah Ta'ala Akan orang-orang yang berzikir Baik laki-laki maupun perempuan Dengan kemuliaan yang tiga Pengertian zikir bukan hanya Sebutan La ala ilaha illallah Tapi pengertian zikir ini secara umum Tiap-tiap sesuatu Yang diperintahkan Allah Lalu kita lakukan Dengan niat menjunjung perintah Allah Itulah zikir Itulah zikir Baik itu ucapan lisan Atau pandangan mata Atau pendengaran telinga Atau melangkahnya kaki kita Setiap kita melakukan sesuatu yang diperintah Allah Dengan niat menjunjung perintah Allah Itulah zikir Jadi karena terbatas hanya La ilaha illallah Karena terbatas hanya Allah Menuntut ilmu agama Dengan tujuan karena Allah Zikir Jadi misalnya kita dari rumah Sampai ke majlis ilmu Tiga jam Dengan niat Menuntut ilmu karena Allah Selama tiga jam Itu dia adalah zikirullah Orang yang berzikir kepada Allah Walaupun dalam mobil Dia tertidur Walaupun Mulutnya tidak berzikir Tetapi gerak tubuhnya Seluruhnya itu berzikir Karena tujuannya menuntut ilmu Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu zikirullah Seorang istri Yang melayani suaminya Dengan niat menjunjung perintah Allah Zikirah Perempuan yang berzikir Mengolahkan banyu lakinya Mengautakan nasi Menapasakan baju Itu menjunjung Perintah si laki ini Karena disuruh Allah Maka Itu sekian jam dia beraktifitas Berarti zikirah Perempuan itu berzikir kepada Allah Asa ada niatnya Asa ada niat Karena sesuatu itu Tergantung kepada niatnya Jadi Allah memberikan kemuliaan Kepada orang-orang yang berzikir Itu tiga kemuliaan Al-ula yang pertama Yang pertama Allah menjadikan mereka itu Orang yang berzikir Tempat untuk zikir Untuk kemuliaan yang pertama Bahwa Allah jadikan Orang-orang yang berzikir itu Sebagai tempat berzikir Tempat zikrullah Tubuh manusia yang berzikir itu Dijadikan Allah Sebagai tempat zikir Tempat zikir Dan Allah Ahlikan Hati mereka Untuk berhadap kepada Allah Kemudian Allah rasakan mereka Kelezatan zikrullah itu Dari mana yang demikian itu Jikalau tidak ada Anugerah dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alangkah besarnya Kemuliaan yang diberikan Allah itu Para muhibbin rahimakumullah Kita berzikir Berarti kita dapat Hidayah dan taufiknya Makanya kita bisa berzikir Kalau tidak ada Hidayah Allah Tidak ada Taufik dari Allah Kita kada akan Bisa berzikir Kada akan Bisa berzikir Walaupun Di samping kita Di depan kita Orang berzikir Tapi kita Kada punya hidayah Kada dapat Taufik dari Allah Kita kada akan Bisa Berzikir itu Jadi zikir ini Sangat tergantung Dengan hidayah Dan taufik Allah Dan hidayah Itu Mutlak Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Hidayah itu Tidak Allah Berikan Berdasarkan Pertemanan Tidak Berdasarkan Hubungan Suami Istri Tidak Allah Berikan Dengan Sebab Keterunan Mutlak Hidayah itu Sekehendak Allah Kemanapun Dia Memberinya Ada Yang anak Suka Menuntut Ilmu Suka Ibadah Anaknya Dibari Allah Hidayah Orang tuanya Kada bisa Turun Mengaji Sambah Yang kadang Kada Anaknya Buda Rajin Ini Perkara Hidayah Ada Yang bini Rajin Baibadah Yang bini Ketujuh Kepengajian Yang laki Ketujuh Kegarduk Malam Matata Gurim Makan Baimba Ini Hidayah Sebaliknya Itu Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Menjelaskan Itu Istri Istri Di bawah Seorang Laki-laki Yang salih Yang taat Kepada Allah Khianat Keduanya Kepada Suaminya Palam Yang suami Sedikitpun Tidak Berdaya Sadangnya Nabi Nuh Menasihati Bini Tetap Bini Nabi Nuh Itu Kafir Nabi Lut Pun Demikian Sudah Macam-macam Nasihat Diberikan Nabi Nuh Lut Kepada Bini Sidin Tetap Bini Sidin Kafir Ada Berdaya Nabi Nuh Punya Anak Kanan Bagaimana Nabi Nuh Memberikan Nasihat Tapi Hidayah Ini Milik Allah Jadi Kalau Orang Itu Bisa Berdikir Ini Orang Yang Dikasihi Oleh Allah Orang Yang Dicintai Oleh Allah Andai Kata Allah Kada Sayang Dengan Orang Ini Allah Kada Berhidayah Dia Untuk Bisa Berdikir Kepadanya Itu Para Muhyiddin Rahimakumullah Perkara Harta Perkara Kedudukan Harta Kedudukan Itu Allah Berikan Kepada Orang Yang Dia Cinta Dan Orang Yang Tidak Dia Cinta Jadi Kalau Kita Dapat Harta Kada Seberuntung Dapat Hidayah Kenapa Sebabnya Karena Harta Ini Allah Berikan Cuma Cuma Orang Kafir Dapat Orang Pasik Dapat Orang Zalim Dapat Orang Taat Dapat Orang Ahli Ibadat Dapat Tapi Kalau Hidayah Allah Tidak Memberikan Hidayah Itu Kecuali Kepada Orang Yang Dia Cintai Jadi Mestinya Kita Lebih Merasa Beruntung Dapat Hidayah Daripada Mendapat Sesuatu Duniawi Ini Nah Mestinya Demikian Lebih Merasa Beruntung Kita Bisa Berzikir Daripada Kita Dapat Duit Kenapa Sebabnya Dapat Duit Siapa Haji Bisa Dapat Pembunuh Bisa Dapat Duit Penzina Dapat Duit Pemabuk Dapat Tapi Kalau Berzikir Orang Orang Yang Diberi Allah Kalau Kita Sudah Punya Prinsip Yang Demikian Bahwa Aku Lebih Gembira Mendapat Hidayah Berzikir Daripada Aku Mendapat Duniawi Kalau Demikian Itu Prinsip Dalam Hati Kita Itu Ada Kemungkinan Kita Akhir Kalam La Ilaha Illallah Selama Kita Masih Mengagunkan Dunia Kita Masih Merasa Beruntung Dapat Duit Sejuta Daripada Berzikir Orang Ini Berat Akhir Kalam Nya Zikrullah Akhir Kalam Nya Akan Selalu Duniawi Karena Semasa Hidupnya Orang Ini Merasa Keberuntungannya Itu Mendapat Duniawi Kita Dapat Duit Sejuta Sepuluh Juta Asa Untung Ketimbang Rasa Untung Kita Berzikir Nah Kalau Ini Dalam Hati Kita Sampai Mati Ini Membahayakan Iman Kita Mestinya Kita Lebih Untung Berzikir Lebih Untung Dapat Hidayah Zikir Daripada Dapat Duit Itu Nah Ini Yang Bisa Diharapkan Akhir Kalam Husnul Khatimah Itu Orang Yang Memang Sejak Mulanya Sudah Merasa Beruntung Dengan Hidayah Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Jadi Keramat Yang Pertama Itu Diberikan Allah Kepada Orang Berzikir Bahwa Tubuhnya Itu Dijadikan Tempat Zikir Oleh Allah Hatinya Dirasakan Lezat Zikir Dimana Yang Demikian Itu Bisa Kalau Tidak Ada Anugerah Allah Dan Alangkah Besarnya Ini Kemuliaan Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Istilah Para Ulama Para Awliyah Tidak Ada Keberuntungan Apapun Kalau Kita Kehilangan Allah Tidak Ada Kerugian Apapun Kalau Kita Mendapatkan Allah Nah Itu Artinya Tidak Ada Keuntungan Apapun Kalau Kita Kehilangan Allah Dapat Duit 10 juta 100 juta Tapi Kehilangan Zikir Kadada Untungnya Dapat Duit 1 Milyar Tapi Kehilangan Zikir Kadada Untungnya Tapi Kalau Kita Dapat Zikir Hilang Duit Sudah Keberuntungan Yang Besar Ada Di Tangan Kita Dapat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Keberuntungan Apapun Bagi Orang Yang Kehilangan Allah Tidak Ada Kerugian Apapun Bagi Orang Yang Mendapatkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ini Kada Bisa Instan Langsung Kada Bisa Langsung Karena Mulai Kanak-kanak Sampai Sekarang Kita Dididik Dapat Duniawi Itu Rasa Untung Dapat Duniawi Rasa Untung Mulai Lagi Halus Didik Demikian Kalau Kita Kehilangan Zikir Kita Kada Merasa Rugi Itu Sudah Sekian Lama Tertanam Dalam Hati Kita Ketinggalan Sampai Yang Berjamaah Kada Merasa Rugi Kehilangan Menuntut Ilmu Kada Merasa Rugi Dibanding Dengan Duit Lebih Menang Duit Dapat Duit Sekian Biar Kada Mengaji Nah Tertanam Dalam Tubuh Kita Sedemikian Lama Prinsip Hidup Yang Demikian Itu Nah Untuk Mengubah Bahwa Zikir Itu Keberuntungan Yang Besar Lebih Dari Keberuntungan Apapun Itu Perlu Waktu Yang Panjang Perlu Waktu Yang Panjang Hanya Bisa Hati Kita Ini Menyatakan Bahwa Aku Bisa Berzikir Ini Lebih Untung Daripada Dapat Apa Jawapun Lebih Untung Dari Apa Jawapun Nah Jadi Mengubah Itu Sulit Mengubah Demikian Itu Sulit Karena Serta Biasa Dapat Matiri Untung Dapat Rasa Untung Kehilangan Zikir Ketinggalan Wirit Ya Ada Seberapa Kadang Merasa Rugi Walaupun Ada Rugi Sedikit Aja Ruginya Nah Jadi Ini Yang Menyebabkan Kita Malas Untuk Likrullah Itu Karena Kadang Merasa Itu Keberuntungan Jadi Keberuntungan Yang Pertama Karamat Yang Pertama Diberikan Allah Kepada Orang Yang Berzikir Itu Allah Jadikan Tubuhnya Tempat Berzikir Allah Jadikan Hatinya Menghadap Kepada Allah Allah Rasakan Dia Lezatnya Zikir Satu Itu As-Saniyat Yang Kedua Karamat Yang Kedua Ji'alah Jalahumullah Ta'ala Mazkurin Bihi Ta'ala Orang Yang Berzikir Itu Allah Jadikan Mereka Itu Disebut Begitu Disebut Allah Jadi Orang Yang Berzikir Itu Disebut Zakirullah Orang Yang Berzikir Kepada Allah Jadi Namanya Itu Disandingkan Dengan Nama Allah Macam Rasul Rasulullah Rasul Ini Biasa Saja Utusan Artinya Bisa utusan Raja Bisa utusan Siapa Begitu Disandingkan Dengan Allah Rasulullah Menjadi Manusia Paling Agung Menjadi Paling Agung Jakannya Rasul Titik Umum Utusan Siapakah Tapi Kena Disandarkan Dengan Allah Lalu Menjadi Luar Biasa Nah Orang Yang Berzikir Disandarkan Kepada Allah Zakirullah Zakir Orang Yang Mengingat Itu Umum Ingat Apakah Kedada Harganya Ingat Itu Ingat Ini Begitu Disandingkan Dengan Allah Zakir Orang Yang Mengingat Allah Menjadi Satu Kemuliaan Bagi Orang Tersebut Karena Namanya Disandingkan Dengan Dengan Allah Zakir Allah Allah Berpirmat Dalam Al-Quran Al-Karim Laki-laki Perempuan Yang Zakirullah Yang Zikir Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Nisbahkan Padahal Ini Sipulan Itu Orang Yang Berzikir Sipulan Itu Orang Yang Berzikir Padahal Samuan Dari Allah Samuan Tenaga Upayanya Dari Allah Hidayahnya Dari Allah Taufik Dari Allah Sehingga Sehingga Bisa Mengucap La Ilaha Ilallah Semuan Dari Allah Tapi Allah Menyebut Sipulan Berzikir Kepada Allah Nah Itu Kemuliaan Yang Diberikan Allah Kepada Orang Yang Yang Berzikir Itu Dalam Hadis Kudusi Allah Berfirman Ana Ma'abdi Izzahu Wazakarani Ujar Tuhan Aku Bersama Hambaku Apabila Dia Berzikir Kepadaku Orang Yang Berzikir Kepada Allah Itu Kada Akan Terpisah Daripada Kalimat Zakirullah Zakirullah Kada Terpisah Jadi Orang Yang Berzikir Itu Dia Tuhan Dia Bersama Dengan Bersama Sama Dengan Nah Itu Karamat Yang Kedua Yang Diberikan Allah Kepada Orang Yang Berzikir Tadi Bahwa Kita Ini Dinisbahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepadanya Dinisbahkannya Asali Satu Yang Ketiga Allati Ya'azamul Karamat Yang Ketiga Ini Yang Paling Agung Di Antara Tiga Karamat Ini Ya'alahum Madhkurin Jadi Pemandiran Di kalangan Malaikat Dibicarakan Namun Bicarakan Ini bukan Sembarang Allah Subhanahu Wata'ala Memberitahu Kepada Malaikat Malaikat Puan 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 Allah berfirman Jika hamba itu berzikir Kepadaku pada dirinya Berzikir surangan Berzikir surangan Aku sebut-sebut namanya Pada diriku dia Tuhan Artinya apa Aku berikan dia ganjaran Pahala Yang hanya aku mengetahui Tanpa diketahui oleh siapa jiwapun Tapi bila dia berzikir berjamaah Dia berzikir menyebut nama aku Berjamaah bermajlis Aku pun sebut namanya Di majlis yang lebih baik Daripada majlis mereka Allah sebut nama kita Allah sebut balasan yang akan diberikan kepada kita Di tengah-tengah malaikat itu Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi tiga ini Ini tiga Bila kita berzikir kepada Allah Kita diberi Allah tiga kemuliaan tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya